dan ternyata memang usah halo assalamualaikum apa kabar semuanya balik lagi bareng jepi channel di video kali ini saya akan memanfaatkan barang bekas ya ya ini adalah trapo bekas charger charger HP dengan alat ini saya akan membuat alat yang sangat canggih jadi jangan kemana-mana saksikan terus videonya jangan lupa like comment subscribe dan tekan tanda loncengnya oke bahan yang kita perlukan disini adalah yang pertama itu tadi trapo bekas charger HP kemudian disini kita memerlukan tiga buah kapasitor milar ya ukuran 10 nano 2 kilovolt kemudian transistor BD139 terus selanjutnya kita membutuhkan dioda in 4007 tiga buah terus ya resistor dengan ukuran 470 ohm kemudian disini ada kapasitor dengan ukuran 255 J 400 volt ini dibutuhkan beberapa ya tapi kita akan coba satu persatu dan selanjutnya kita melakukan berah kita sama kita bahas trapo bekas charger ini ya sebelumnya di video-video yang lain saya pernah membahas video-video yang lain apa cuma satu ya ya di sini ada beberapa kaki ya ada kaki primer sekunder dan feedback oke disini untuk kaki primer itu adalah yang kakinya cuma ada dua ya disini yang agak berjauhan disini nah untuk yang feedback sama sekunder itu diantara ini ya Nah untuk membedakannya antara feedback dan sekunder adalah untuk ukuran primer dan ukuran feedback itu kalau diukur dengan apometer itu tahanan atau resistansinya hampir sama hampir sama hampir sama ya dan kecil sekali dan untuk yang sekunder itu untuk resistansi atau tahanannya agak besar dan dia digunakan untuk output Nah untuk yang satu ini saya sudah bisa menentukan karena udah saya coba sebelumnya dan saya sudah ukur Nah ini untuk yang primer kemudian yang feedback ini ada yang yang sebelah kiri ini ya yang kaki dua paket ini ya feedback kemudian untuk yang sekunder atau output nanti saya gunakan yang sebelah kiri ini Nah pertama-tama saya jump dulu ya 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 lebih jelas nah saya akan memasangkan disini kaki transistor BD139 nah untuk perut dan kakinya ini yang paling kiri emitter yang tengah kolektor dan yang paling kanan itu basis nah kemudian untuk kaki basis nah ini posisi posisi seperti ini ya ini primer sekunder feedback nah untuk posisi yang basis ini saya akan sordel ke kaki yang feedback basis ke feedback salah satu kaki feedback ya kemudian untuk yang kolektor atau yang tengah itu ke kaki salah satu kaki primer yang ada di seberangnya kemudian untuk yang kaki transistor yang paling kiri ini dia akan digunakan ke tegangan negatif nih untuk yang kaki kaki transistor yang paling kiri ini dia akan digunakan untuk ke negatif langkah selanjutnya saya akan memberikan resistor yang 470 ohm ini ya kaki yang 470 ohm ini resistor yang 470 ini akan saya sordel ke kaki feedback nah yang sebelahnya dekat transistor nih ya ke kaki primer yang satu lagi nih ini urutannya ya ini kaki primer ini sekunder ini feedback kemudian resistornya itu dihubungkan ke kaki yang primer untuk transistor yang kolektor juga dan ini yang basisnya ke feedback bisa ya bisa ya kemudian selanjutnya saya akan memasang dioda ya nih untuk kaki dioda disini saya membutuhkan tiga buah nah untuk kaki atau urutannya mungkin udah pada tau semuanya ya nah bagi pemula disini ada dua kutub antara anoda dan katoda untuk anoda ini yang tidak ada garis putihnya kemudian yang untuk katoda ini ada garis putihnya ya saya disini menggunakan komponen yang bekas semua ya saya mempergunakan yang bekas-bekas alat-alat elektronik nah nah disini saya akan menghubungkan kaki anoda pertama yang ini nah seperti ini ya yang garis putihnya yang keluar yang kemudian kita sambung lagi seperti ini seperti ini urutannya anoda katoda anoda katoda nah ini dipasang di kaki sekunder ya nah untuk yang ini yang satu lagi nih itu kebalikannya ya kita pasang yang katoda itu ke kaki bitback nih garis putihnya yang menghadap ke kaki bitback nah urutannya seperti ini ya selanjutnya adalah pemasangan kapasitor milar ya nah posisinya adalah seperti ini yang satu ke kaki katoda kemudian melewati dua dioda ya nah seperti ini kemudian kapasitor berikutnya itu akan menyilang ya saya ambil atau saya sordel diantara dua dioda ini yang seri ini kemudian kemudian menyeberang ke dioda yang satu nah seperti ini ya ini menyeberang diantara dioda diantara dioda kemudian berikutnya satu lagi karena susah kita sordel dari bawah aja dari sini dari sini ke kaki katoda ya ya jadinya seperti ini nah untuk pemasangan kapasitor terakhir kita akan melakukan perpanjangan dulu ya saya akan tambahkan kawat di sini sama satu lagi di sini nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya adalah kita akan pasangkan kabel untuk sumber tegangannya di sini untuk kaki positif itu ke resistor atau ke kaki lilitan primate kemudian untuk negatif itu ke kaki transistor yang emitter ya saya zoom out dulu saya zoom out dulu nah hasilnya seperti ini kita akan coba dengan menggunakan baterai 3,7 volt baterai 3,7 volt baterai 3,7 volt baterai 3,7 volt dan ini ini unit negatifnya dan ini unit negatifnya dan ini unit negatifnya ternyata ternyata berfungsi tegangannya sangat besar sekali ini biasanya digunakan di rakyat-rakyat nyamuk ya bahkan kalau di untuk di luar negeri saya lihat ini biasanya digunakan sebagai stun gun atau untuk perlindungan diri sama sekali pencahayaannya ya saya akan coba dan ternyata memang usap oke saya rasa cukup sekian videonya terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai jangan lupa like komen dan tekan tanda loncengnya setelah itu subscribe terima kasih